Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Putri Gimlang Sari, Mahasiswi Universitas Islam Riau Tapultas Psikologi dengan NPM 2181-10021 Baiklah, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Psikologi Sosial mengenai perseksi Persepsi Sosial adalah proses peralihan, penaksiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi Persepsi Sosial juga merupakan aktivitas mempersiapkan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali Melalui persepsi Sosial, kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain Nah, itu teman-teman maksud dari persepsi sosial Persepsi sosial adalah proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui orang lain Dengan persepsi tersebut, kita membentuk kesan tentang orang lain Kesan yang kita bentuk didasarkan pada informasi yang tersedia di lengtengan Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Terbagi menjadi lima Pertama, perhatian Biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus Tetapi, memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek sadar Yang kedua, kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul Dan yang ketiga, kebutuhan merupakan kebutuhan setaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut Dan yang keempat, sistem nilai Yaitu, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi Dan yang kelima, tipe kepribadian Yaitu, di mana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda Pembahasan yang ketiga, yaitu komunikasi non-verbal Sebelum kita memahami tentang komunikasi non-verbal, kita harus paham apa itu komunikasi Komunikasi adalah proses penukaran suatu informasi antara individu dan kelompok Dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan Itu dari pengertian komunikasi Komunikasi itu terbagi menjadi dua Ada komunikasi verbal dan ada juga komunikasi non-verbal Komunikasi verbal itu merupakan kata-kata yang diucapkan langsung Yaitu, dengan berbicara Dengan berbicara, bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan perentara Komunikasi non-verbal itu adalah Cara orang berkomunikasi tanpa kata-kata Dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja Aktifitas saling mengenali melalui tingkah laku non-verbal itu disebut komunikasi non-verbal Nah, teman-teman, itu adalah maksud dengan komunikasi non-verbal Ada pun tujuan tingkah laku non-verbal Yaitu, tingkah laku non-verbal menyediakan informasi tentang perasaan dan niat secara ajak Maksud dengan ajak itu adalah Menetap, tidak menetap, tidak berubah-ubah Contohnya, seperti emosi sedih yang dialami seseorang Dapat kita kenali dari ekspresi wajahnya Meskipun orang itu menyatakan ia tidak sedang sedih Dan yang kedua, tingkah laku non-verbal dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola interaksi Contohnya itu, seperti dalam kegiatan diskusi Ekspresi wajah seseorang yang mengangkat tangan dapat menjadikan tanda bahwa orang itu hendak ikut berbicara Nah, yang ketiga, tingkah laku non-verbal dapat digunakan untuk mengungkapkan keintiman Misalnya, dengan sentuhan atau tatapan mata Dan selanjutnya, tingkah laku non-verbal dapat digunakan untuk memfasilitas atau pencapaian tujuan Yaitu dengan cara menunjuk atau memberi tanda pujian dengan mengangkat jempol atau senyuman Sebagai tanda dukungan positif Dan yang ketiga, ada saluran komunikasi non-verbal Yaitu ekspresi wajah sebagai tanda dari emosi orang lain Melalui ekspresi wajah, kita dapat mengenali emosi orang lain Ada lima emosi dari dasar yang menjadi jelas Diwakili dari ekspresi Yaitu wajah marah, takut, bahagia, kaget, dan jijik Ekspresi juga dapat mengungkapkan kombinasi tersendiri Seperti marah bercampur kaget dan sedih bercampur takut Saluran komunikasi non-verbal itu ekspresi wajah sebagai tanda emosi seseorang Dan ataupun kontak mata sebagai tanda non-verbal Dan Sering Gerak-geri Atau gerak-geri Atau gerakan badan dan postur Sering kita sebut adalah bahasa tubuh Mungkin sedikit contoh Seperti kita duduk di suatu tempat Badan terasa gelisah Orang akan mengertikan Kalian lagi gelisah Ini juga terpengaruhi dengan komunikasi non-verbal Dan yang terakhir itu sentuhan Bentuk sentuhan yang umum di berbagai budaya Ketika kita bertemu dengan orang lain Adalah dengan melakukan berjabat tangan Informasi tentang bagaimana orang berjabat tangan Ada banyak pengetahuan yang kita dapat tentang orang lain Semakin mantap dan lama jabat tangan Semakin kuat kesan positif terhadap orang lain Ada pun pembahasan terakhir yaitu Atribusi Atribusi adalah proses mengenali penyebab dari tingkah laku orang lain Serta sekaligus memperoleh pengetahuan Tentang sifat-sifat dan disposisi-disposisi Yang menetap pada orang lain Atribusi ini Ini pengertian dari atribusi Persepsi sosial itu ada prosesnya Yang pertama berkomunikasi dulu Dan komunikasi ini ada dua Yaitu verbal dan non-verbal Setelah itu baru kita ke persepsi Memahami orang lain dulu Memahami orang lain dulu Apa itu dari perilaku orang lain itu Kemudian baru atribusi Kita memahami asal-usul dan sebabnya Ada pun kesimpulan dari Ada pun kesimpulan dari persepsi Persepsi dalam pengertian psikologi Adalah proses pencarian informasi untuk dipahami Alat untuk memperoleh informasi Tersebut adalah penginderaan Proses persepsi sosial Dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda non-verbal Yang ditampilkan orang lain Tanda-tanda non-verbal ini Merupakan informasi yang dijadikan Bahan untuk mengenali Dengan mengertikan orang lain secara lebih jauh Secara garis besar lain secara lebih jauh Secara garis besar persepsi manusia Dibagi menjadi dua bagian Yaitu persepsi terhadap objek atau hubungan fisik Dan persepsi terhadap manusia interpersonal Baiklah Sampai disinilah Penjelasan singkat dari saya Apabila ada kata-kata saya yang salah Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Wabilai topik wahidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh